menggunakan alternatif ini, gunakan outsource Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlognya Kebunisan oke seperti biasa nih teman-teman kali ini kita mau nge-share tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja itu bisa berguna buat teman-teman tapi sebelumnya kita mau ngejelasin dulu nih ini tuh adalah channel apa sih? jadi ini tuh adalah channel edukasi terkait bisnis, marketing, dan desain grafis dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebunisan yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan desain sosial media, kemudian juga jasa seperti legal dan merek kita juga bisa, dan juga ada cetakan seperti ini nah cetakan kemasan dengan minimum kuantiti seribu ya dan kebun desain ini sudah terdaftar mereknya di DJKI ya dan juga sudah mempunyai izin NIB secara kita sudah legal nah jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, daftar NIB, daftar merek kayak gitu ya bisa langsung aja kontak ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi siap! oke nih deh ada tips ataupun informasi bisnis apa nih yang bisa kita share ke teman-teman nih deh oke di video sebelumnya kita pernah bahas tentang cara buat startup kan ya terus masih ingat pertanyaan terakhir kamu kan ya pada saat timing itu kan kita udah punya idenya tapi kita takut keduluan sama orang lain karena kan ada beberapa orang yang memang mungkin punya ide yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut ya ya itu pernah aku rasain tuh ketika punya ide bisnis nyari namanya itu udah kepikiran kan pas mau lihat di Instagram itu udah ada hahaha gitu kan sama misalnya gitu seperti itu oke 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 kita akan bahas nah jadi kali ini kita akan bahas tentang pengembangan produkmu oke pengembangan produk ya jadi pengembangan produk dalam startup oke dalam pengembangan produk sebuah startup itu banyak sekali caranya ya diantaranya yang pertama adalah membuat sendiri ada beberapa dulunya itu startup ya Facebook juga kan awalnya startup ya namanya itu dulu Fetchmes jadi Facebook itu dibuat sendiri oleh si Mark Zuckerberg terus ada juga apa selain Facebook Yahoo terus Google juga itu semuanya dibuat sendiri tau gak mereka itu bikinnya butuh waktu yang lama karena dia buat sendiri jadi kalau misalnya membuat sendiri kelemahannya itu ya tadi waktunya lama dan mungkin ada beberapa pekerjaan yang kita kerjakan secara paralel kita sedang membuat startupnya atau teknologinya tapi kita juga mengerjakan hal-hal yang lainnya seperti mungkin bikin marketingnya kemudian risetnya dan lain-lain ya seperti sama seperti Google juga kan gitu saat dia mau mengembangkan Google juga kan itu sebenarnya Google itu hasil dari penelitian atau desertasi si di foundernya kalau nggak salah gitu kan ya jadi memang kalau misalnya dalam pengembangan sebuah produk kalau misalnya membuat sendiri itu agak lama jadi mungkin bikin produknya sendiri itu ya gimana kita mungkin ya bebasnya tuh ah ini mah produk saya gimana saya aja cuman kelemahannya itu ya kamu ngerjainya sendiri itu menjadi lama betul sekali meskipun kalau ada orang lainnya mungkin ada ide lain ada perubahan lain tapi akan jadi lebih cepat karena ada campur tangan orang lainnya cuman ya kamu harus rela gitu berbagi ide berbagi konsep kayak gitu aja sih nah itu yang pertama jadi kalau misalnya membuat sendiri ya kita lebih enak bereksplorasi ya cuman waktunya lama iya kayak gitu nah kaitannya dengan yang nomor 2 tadi kan Dino pernah singgung juga kan ya tadi ya kalau misalnya kamu lama ya udah cari temen segitu nah betul sekali yang kedua bisa kalian mencari mitra ah iya partner ya partner gitu karena mungkin kan kalian tidak punya dana untuk membuat startup itu karena takut timingnya hilang gitu kan ya iya takut keburuk keambil sama orang ya udah kita ngambil partner aja atau co-founder katakanlah untuk membuat startup tersebut untuk memangkas apa namanya biaya biaya memakas waktu juga jadi lebih cepet iya cuman reksikonya tadi harus harus mau berbagi ide berbagi ide jelas ya idealnya gitu ya kalau ideal itu dapatnya partner yang punya ide sama gitu ya yang classnya itu sedikit-sedikit kayak gitu yang apa namanya benturan idenya tuh nggak jumplang gitu nggak jauh ini ke kanan nggak ke kiri gitu ya tapi masih ada ada tengah-tengahnya kayak gitu ya makanya kalau misal nyari partner itu harus yang satu bisnis satu misi dan harus ngerti juga produk kamu itu seperti apa iya betul-betul-betul kayak gitu tapi kadang juga ada orang teknikal yang bisa bikin teknologi nyari partner yang bisa ngembangin bisnis gitu oh iya 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 gitu jadi ya macam-macam lah kalau misal di dunia usaha iya kan kalau misalnya kayak seperti UMKM kan ada juga orang yang punya modal tapi nggak punya konsep bisnisnya ada yang punya konsep bisnis tapi nggak punya modalnya iya kalau itu berarti kita nyari partner yang menutupi kekurangan kita kayak gitu betul kita nggak bisa jualan kita bisa bikin produk yang bagus nah kita cari temen yang bisa jualan kayak gitu betul karena kita yakin ini produknya bagus betul sekali nah yang ketiga kalau misalnya kamu tidak mau rela berbagi dengan co-founder ya kamu harus menggunakan alternatif ini gunakan outsource wah outsourcing iya tapi kamu harus punya modal walaupun sedikit gitu iya bener 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 dan nyari outsource itu susah susah gampang dan gampang gampang susah kita udah punya modal nyari outsource eh si outsourcenya ternyata tidak kompeten eh si outsourcenya ternyata delay dalam pengerjaannya iya kadang-kadang ada yang seperti itu tapi ada juga yang hoki wah si outsourcenya cekatan cepat kemudian juga mengejakannya sesuai timeline dan sesuai dengan apa yang kita mau gitu itu resiko sih sebenernya iya beruntung kita kalau dapat koneksi outsourcing yang bagus kayak gitu ya yang sesuai dengan kriteria kita cuman ya itu nyarinya mungkin harus agak sabar temen-temen jadi jangan karena banyak tuh ya outsourcing outsourcing mungkin kamu harus ke A ke B ke C buat membandingkan mana sih yang paling cocok buat menjalankan usaha kamu kayak gitu ya nah yang keempat kalau misalnya kita bikin pengembangan produk ya jelas ini yang perlu diperhatikan yang paling penting gunakan produk sendiri iya iya bener bener jangan kamu bikin startup tapi menggunakan produk orang lain khawatirnya apa ketika orang lain itu punya produk dan dijual di startup kita jadi si orang ini punya kendali atas startup kita nantinya iya iya ngerti gak maksudnya bener 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 kalau orang lain tadi khawatirnya produk orang lainnya yang naik misalkan kita bisa ditendang kita bisa ditendang iya khawatirnya seperti itu jadi usahakan semuanya menggunakan punya kita nah yang terakhir adalah perhatikan fitur yang akan dibuat jadi fiturnya itu memang bener bener yang relevan dengan produk kita misalnya produk kita adalah penyewaan kamar hotel atau penyewaan penginapan yaudah fokus utama adalah fitur utamanya adalah jasa penyewaan gitu penyewaan kamar hotel misalnya disana di dalamnya ada order makanan atau order minuman ya itu dientarkan dulu aja gitu nanti dulu aja tapi yang utamanya dulu aja yang harus segera di launching iya 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 tadi kalau misalkan order kamar ya itu dulu ya fitur itu dulu ya yang bener bener di asah iya karena kan memang itu yang akan kita selesaikan masalahnya bukan order makanan atau minuman itu mah bisa tambahan lah iya itu bang bisa nanti lah ya setelah kita menyelesaikan masalah yang pokok dulu nih yang utama kayak gitu ya nanti biasanya ada muncul-muncul masalah-masalah lagi baru setelah itu garap masalah-masalah yang lainnya jangan sampai yang ini belum beres malah menggarap yang lain nah gitu betul sekali apa yang dikatakan di doja jadi kerjakan dulu masalah yang utama baru masalah perintilannya iya kayak gitu oke itu aja buat temen-temen nah ini sudah menjawab beberapa pertanyaan dari video-video sebelumnya terkait dengan ideation ya sekarang ini tentang pengembangan produk mudah-mudahan bermanfaat video ini buat temen-temen yang lagi mau bikin startup ya dan bingung untuk mengembangkan produk silahkan di simak video ini dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan dan jangan lupa juga di share ke temen-temen kamu supaya bisa ngembangin produk startupnya iya oke thank you sampai jumpa di vlog kita selanjutnya bye 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 Terima kasih.